Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Funky Production Kali ini saya ada satu unit Mesin dispenser Dengan merek Nanotech ya Mungkin ini dari kelas yang biasa Oke Untuk dispenser ini sendiri Permasalahannya adalah Dia tidak mau Panas airnya Kita cek dulu Kita colokkan di stop kontak Sudah saya colok Ternyata Lampu tidak menyala Kita coba cek dulu untuk Shackler on off nya Ternyata juga Lampu tidak mau menyala Oke kita cabut lagi Langkah perbaikannya Yang harus kita lakukan adalah Pertama Kita cek dulu di Bagian stacker Menggunakan avometer digital Kebetulan saya punya Avometer digital Kalau saudara punya Avometer analog Bisa juga menggunakan Avometer analog Disini kita menggunakan Skala ukur Bisa di 200 ohm ini Bisa juga di Lambang diode ini Kita menggunakan Skala di 200 ohm ini saja ya Kita putar ke bawah Setelah itu Kita cek di bagian Stackernya ini Nah ini ya Kita lihat Untuk Avometer digitalnya Kita cek di stacker Kedua buah stacker ini Dan kita Hidupkan di shackler nya Ternyata Tetap tidak mau ya Sudah kita hidupkan Stackernya Ternyata tidak ada Arus yang tersambung Karena kalau dia tersambung Pasti akan menunjukkan Angka seperti ini ya Disitu kita lihat Nah ini seperti ini Ini kalau sambung Ternyata stacker ini Tidak sambung Oleh sebab itu Kita akan cek Dalamnya kita buka Apa kerusakannya Kita buka dulu Baut cover nya Oke Oke kita buka Kita cek Nah disini kita cek dulu Untuk kabel stacker nya Masih menggunakan Avometer digital Caranya Begini ya Di ujung stacker ini Kita Kasih Colokan ini Untuk avometernya Yang satu kita cek Di kabel warna ini ya Yang berkaitan Dengan kabel stacker tadi Kita hubungkan Di salah satu Suketnya seperti ini Nah disitu kita lihat Avometer menunjukkan Angka 0,10 Atau 0,9 Itu berarti Kabel ini tidak putus Kita cek lagi Untuk yang satunya Kita pindah ke sebelah kiri Dan kita cek lagi Untuk kabel yang warna biru Untuk bagian stacker nya Nah disitu menunjukkan Angka 0,11 Atau 0,1 Artinya Kabel ini tidak putus Nah setelah kabel stacker ini Kita cek Ternyata tidak Jalur kabel ini Tidak ada yang putus Sampai dengan disini Nah langkah yang kedua adalah Kita cek bagian Suckler on off nya Nah ini adalah Suckler on off nya Kita buka saja ya Kita bisa tekan Atau pencet dari dalam Nah kita dorong keluar Seperti ini Nah ini kabelnya kita lepas Soketnya Nah disini sudah Jelas terlihat ya Bahwasannya Kaki saklar ini Rusak Dia akibat Panas atau ngepong Dan ini adalah Kaki yang putus Jadi Saklar ini sudah Jelas secara fisik Kita lihat Dia mengalami Kerusakan Nah oleh sebab itu Kita harus Ganti saklar ini Dengan yang Baru Nah ini juga Keras ya Oke Disini saya sudah Siapkan Saklar Yang baru Walaupun Tidak sama Tapi fungsinya sama Seperti ini ya Nah ini Sama-sama kaki dua Jadi ini saklar yang lama Ini saklar yang baru Kita ganti saklar yang baru Cara pasangnya Sangat mudah Kita masukkan saja Seperti ini ya Cukup kita dorong Cukup kita dorong Cukup seperti ini Nah setelah kita masukkan Kita pasang kembali Untuk Kedua buah Kabel soket Yang menuju ke Kaki saklar ini Lewat belakang sini Cukup kita masukkan saja Kita Masukkan ke Masing-masing kakinya Yang ada dua buah kaki tadi Oke Sudah terpasang Nah Sebab itu Kita coba lagi Menggunakan Avometer Nah Ketika saklar kita on Maka Avometer menunjukkan Angka 112 113 Sekian Ketika kita matikan Avometer Tidak menunjukkan Angka tersebut Oleh sebab itu Berarti Positif Bahwasannya Dispenser ini Kerusakannya ada di Bagian Saklar on off ini ya Oke Untuk membuktikannya Lebih akurat lagi Akan kita coba Colok ke Stacker Stop kontak listrik Kita lihat ya Sudah berhasil Saya colokkan dulu Untuk kabelnya Seperti ini Bismillah Kita hidupkan Saklar on offnya tadi Oke Disini terlihat ya Lampu merah sudah menyala Nah itu sahabat Lampu merah sudah menyala Coba kita matikan On offnya Nah mati Kita hidupkan Hidup Alhamdulillah Berarti sudah hidup Tinggal kita Tes Atau kita coba Menggunakan Air ya Kita isi air Di atasnya ini Apakah dia mampu Untuk Membuat air menjadi panas Kita isi dulu dengan air Oke Kita isi dengan air Kita tunggu Beberapa saat ya Nanti akan kita cek Di bagian Hotpotnya ini Kalau dia airnya hangat Berarti dia sudah Berfungsi dengan Baik Untuk dispenser ini Oke Sahabatku Sudah saya tunggu Kurang lebih 5 menit Dan ini Lampu hijau Sudah Menyala ya Atau berketip Artinya sudah Air sudah panas Kita coba cek Ketikkan Apakah benar dia panas Nah ini sahabat Bisa kita lihat ya Air yang kita keluarkan Dari dispenser tadi Nah ini Ada asapnya ya Oh Panas Nih ada wat air kan Disini Nah itu Alhamdulillah berhasil Proses perbaikan Untuk dispenser kali ini Terima kasih Sahabatku Yang sudah menonton Jangan lupa untuk dukung channel saya Dengan cara like Comment Subscribe Serta tekan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan video Video saya selanjutnya Terima kasih banyak Wabila topik oleh daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dadah Kikuk Kikuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa